Setuju sih tadi, let alone-nya tadi masih bisa ditangkapin beda dengan kayak Hyalurusannya, Considuenya on point, bisa dapetin juga bahkan beberapa kill point dengan kill share. So ya, let's see. Support plan? Sudah beberapa kurang support yang bisa dibuang sama Tritex sebenarnya. Mungkin kalau mau. Bermin narkah? Luoyi. Goti is time. Mereka lebih buang ke arah Luoyi dan mungkin ada Parsha juga atau Harley yang bisa dibuang. Harley dibuangnya sama si Todak sih biasanya. Todak ya, gue maaf sih ya. Karena, eh sekarang Harley udah gak usah dibuang sama Todak karena sebenarnya Hayabusa yang pastinya bakal menawal dari Harley sampe mid-nya. Kalau sampe mereka belum punya ya itu bisa jadi salah satu opsi juga buat di band. Iya. Emang kalau aku bilang sih dari saat ini kan ngeliat harusnya kan Todak ya. Todak itu untuk ngamain satu side-nya. Satu side ya? Tau gak? Elap-elap. Elap-elap. Goti is time. Kaja dikuang sama Todak. Oh, dia bisa ambil lapu-lapunya pung soalnya. Eh, soalnya kan Ciku di mid. Cik, oh iya Dream Max dulu ya. Dream Max dulu. Iya, Dream Max bisa ambil lapu-lapu sekarang. Mereka gak terlalu musik buat kekuangnya tapi Kaja sudah di band. Oh, diadu bro. Bro, bro, diadu bro. Diazat lapu. Juzong lapu ya, masih ada juzong juga ya. Juzong lapu. Terus abis itu kita lihat lagi kalau misalnya dia mau yang lebih ekstrim. Khalid Chow. Lebih ekstrim kalau aku sih buat Todak nih ya. Telefana-nya sudah selesai itu tiga-tiganya bisa dilapas. Jujur. Hayabusa apa lagi? Hayabusa kan dia selesai kalau habis itu gitu ya. Betul, betul. Tapi ya itulah sebenarnya mungkin mereka ngebuang hajanya. Gak ada tanda-tanda dari Dream Max yang mau pake Cuma dulu. Mungkin? Ih. Oke. Tapi gak ada yang tahu. Iya maksudnya last band buat Dream Max untuk Todak. Siapa dia? Dia tidak mau Hayabusa nya menjadi Hayabucin. Hayabucin ya. Hayabocor. Hayabocor. Hal bagus loh dimandiin terus-terusan. Tadi Lajar Lajar sempat dimandiin. Sumpah dimandiin ke Sembur, Sembur, Sembur. Udah solo kill sih itu. Lapu kah? Apa? Yuzhong atau Lapu? Lapu. Eh gak, jangan. Yuzhong. Yuzhong aja ya. Yuzhong. Oh Chow, banyaknya buat Chow nya. Chow. Silvana berarti. Ambil silvana buat Todak. Gak. Gak sih. Lapu. Ya Todak tuh lebih pede sama Lapu gak sih? Si X-ray nya gitu. Kalau tadi sih ya di game 2. Ya kan di game 2. Dream Max, Dream Max Lapu. Lapu atau Yuzhong? Lapu. Aku sih Lapu ya. Lapu. Tapi kayaknya dia bakal Yuzhong buat ngejar si Clouder. Kayaknya. Oke, let's see. Tapi kalau aku pribadi. Lapu sih. Lapu gak sih? Lapu gak sih? Kalau misalnya dia pakai Yuzhong kayaknya agak susah juga ngajar Clouder. Nah makanya. Tapi kalau aku piling aku dia bakal ngepik Yuzhong. Pikirnya untuk ngejar Clouder. Ini hero legend semua. BD data. Gak. BD. Terimakasih loh. Terimakasih. BD. Terimakasih kita bertiga sudah berdebat antara Lapu. Keluarnya BD. Jadi. Oke. Apa jangan-jangan di ambil BD-nya karena takut di ambil Todak? Kombo atlas sama Bellery lagi kayak tadi. Betul. Oke jadi kurang satu hero lock lagi buat Todak. Meskipun mereka sudah punya atlas tapi mereka gak bisa bergantung hanya dengan satu sisi harian juga. Sayang banget sih tapi Bellery-nya ada di samping ya. Buat bisa kunci. Kunci apa? Pilih mana loh. Bukan paling benar sih. Paling. Paling bisa dapetin tiga-tiganya gitu. Biar gak bisa ngomong-ngomong. Oh dia Ruby fail. Oke. Ruby buat tarik. Dua close range. Ayo bisa. Ingat memang ada empat hero yang cukup close range dari Trimulus. Oke. Kali ini lihat mukanya dari Moon. Cukup pede. Cukup percaya diri. Lapu-lapu gak sih? Alice. Oh di Alice. Lebih strong dari lapu-lapu. Iya. Kita pasti scaling sih. Iya. Aduh ini susah banget. Tapi. Sejujurnya. Iya. Kita kan prediksi nanti santai dulu. Sejujurnya ini takat mulus. Sejujurnya itu kayak. Aku melihatnya. Ya biasa lah. Kan. Gak, 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 gak ke pro. Aku gak pro sih nih. Cuma kayak. Lumayan berat untuk Trimix. Lumayan berat. Karena ada beberapa hero yang bisa untuk ngimion. Ada juga yang bisa untuk mobilitas cukup tinggi. Iya. Oke. Jadi kalau menurut Oji seperti itu. Apakah prediksinya akan jatuh ke Todak? Betul. Oji, Todak. Kalau untuk Bomo Chan sendiri. Kayaknya sih Todak sih. Oke. Dan gue setuju banget dengan kalian berdua. Kita akan punya tiga suara bulat untuk Todak di game-nya. Hitung Bung. Dan ini dia. Wih berubah deh. Langsung berubah. Kalian ternyata pergi adatnya. Nggak drapik. Berarti masih bisa dirubah. Kamu Dreamix tadi. Kamu Dreamix sama Dreamix. Nanti masih bisa dirubah. Nanti kita drapik aja. Terdengar. Hei Bapak 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 Produksion ya. Terima kasih dan Todak tiga suara. Drabah begitu gimana? Iya susah soalnya mereka. Drabah yang tadi Dreamix gue. Oke siap dan langsung saja. Itu daripada kita bengguin ya. Penasaran-penasaran. Langsung saja kita masuk ke dalam yuk. Let's go. Ini dia di game ketiga. Game yang sangat menentukan. Untuk Todak di Battle Dreamix. Kita bakal coba dipanggil dari Louis dan ternyata Four Mace. Lihat ini baru menit ke satu aja belum. Udah bakal diserat-serat sama si Four Mace nih. Four Mace nya menit. Enggak. Dia cuma clear-in doang. Kayaknya dia clear-in. Karena ngambil bawah. Abis itu dia mau buff. Eh saat tahan dulu. Ini formasi baru. Satu dua dua. Iya. Iya iya. Jadi gak terlalu kayak fokus ke satu hero aja. Atlas nya ngejagain Cloud. Bener. Atlas nya nempelin Cloud banget. Jadi dia gini loh. Ngambil duit di bawah. Abis itu dia ngambil stuck gold. Abis itu dia ngambil red love. Nanti ke mid lagi. Oke. Karena kalau langsung diawalkan dia jauhan. Iya. Itu dirusuhin itu. Kenapa dia ke bawah dulu Ci. Oke itu tuh udah mulai. Udah mulai. Puter-puter juga yang di battle lane-nya. Ah iya jauhannya udah mulai. Lampar udah rejector. Dari serang mace. Dan miss nya. Kalau mundur terlebih dahulu. Dan formasi udah mulai datang kali ini. Ya. Tapi kali ini. Para pemain dari tim DreamX nya. Agak sedikit lebih berhati-hati. Berbalik dengan para pemain dari tim Todak ya. Agak lebih agresif dan lebih percaya diri. Karena dia tahu dia gak bakal keulang untuk kedua kalinya. Ciku yang gak bisa bermain. Jadi lebih memilih untuk clearing minion satu wave terlebih dahulu. Eh Ciku masih dapet duit loh harusnya. Masih dapet duit. Lumayan. Tapi kembali lagi kalau kalian emang dari arah ya. Ada Belerik ini kayak selalu bisa ngasihkan. Eh apa ya. Pressure juga bisa. Kalau Belerik ternyata untuk main di side lane. Sedangkan untuk menggerakannya lagi. Oh. Travel bug nya laku dirusu juga sama DreamX. Langsung dirusu tapi masih bisa nemankan. Tapi harus bertukar nyawa. Iwani harus ditumbangkan kali ini. Oh Ciku sakit banget. Ada blazing duet. Enggak ada seorang mixtech nya bakal tumbang juga. Tapi ternyata. Dari seorang maker juga masih bisa diculik. Di pick all satu lagi. Satu untuk dua ya sebenernya. Ya kalau menurut ini agak bahaya sih. Buat DreamX nya. Karena balik lagi mereka gak mencari cadangan. Seperti di game sebelumnya. Di mana mereka masih punya one-one. Kali ini mereka hanya akan terfokuskan. Untuk membuat. Hayabusa bisa dapetin. Yang banyak Hayabusa bisa dapetin. Yang banyak Hayabusa bisa dapetin. Yang banyak Hayabusa bisa dapetin. Bentar bentar bentar. Tapi kali ini Luis harusnya dapetin. Tartal dan retribusi nya. Kita lihat. Ciku menuju kosaro Luis. Luis kidek-kidek. Tapi ternyata para pemain dari tim DreamX. Masih mencoba ke arah belakang. Fall up dan execute. Oh sakit sih itu. Enggak. Oh kirain aku execute. Ada petir ternyata itu. Enggak. Itu dari ini. Apa Soul Gloom ya. Kita lihat moon nya. Gak bakal dikasih pulang lagi. DreamX mereka bener-bener. Pengen. Ngepuss banget loh komo nya. Ngepuss di area early. Sesuai dengan yang tadi Kowo udah bilang ya. Itu apa namanya. Bisa dibilang. Para pemain dari tim DreamX. Komonya jalan ya. Tuh ditangkep. Nih. Dari kabralnya langsung. Dari situasi. Malah membuat Ciku bersakit hati disana. Dan berjaya. Ditumbangin oleh seorang Maike. Oke fun fact ya. Ada Cloud di pegi yang ketiga. Belerik punya pasif. Balikin semua diversenya Cloud. Iya. Dan Cloud nya menderita sekarang. Kalau dia mau coba-coba bertempasin sembarangan. Makanya. Tapi tadi. Mau gak mau. Tapi dia. Cuma. Coba dah. Kalau gue bisa pulang. Bisa pulang. Kalau kagak ya kagak gitu. Oke. Eh. Di sini ada Maike. Masih berada di arah blue buff. Yang dimiliki seorang Ciku. Apakah kali ini. DreamX. Sudah menemukan temponya kembali. Karena lima poin. Didapatkan di menit yang ketiga. Eh. Iwan. Kali ini. Mau kemana. Gak boleh pengang Wak Mani. Tapi Ciku. Menuju ke arah. Orange buff. Iya. Dan bahkan. Dari. Tim DreamX. Mereka gak mau juga kesukur. Sama tim Todak. Jadi memang untuk early face nya. Bakal ada banyak banget. Pertukaran. Team fight. Dan ini mesti berhati-hati. Dari kedua tim. Karena ini udah jadi. Apa ya. Kesempatan terakhir mereka loh. Betul. Jangan sampai di game ketiga ini. Malah makan sedikit. Kesalahan. Tapi homies di sisi lain. Bakal sumbang. Begitu saja. Setelah ada rotasi. Dari Unmi. Dan juga. For Maze. Yang kita tahu. Memang sebenarnya. For Maze. Apalagi damage early nya. Juga luar biaya sakitnya ya. Oke. Masa kaya. Tapi lihat nix nya. Kalau coba putus terlebih dahulu. Meike udah mulai menunggu. Iwan. Halo. Sudah mulai bertemu Luis nya. Bukan langsung ngacak-ngacak. For Maze di area backline. Kedow kill. Dan bahkan lihat. Charlie nix nya. Sakit kan. Matilda. Sakit. Apalagi di late game nanti. Kalau itemnya banyak. Itemnya udah damage. Sakit. Sumpah gak bohong. Karena kemarin udah kayak gitu. Aku gak tahu ya pro player kayak gimana. Cuma kemarin aku sih di publik. Apalagi aku kan mythic creature. Mau ya. Sakit banget di late game. Pake si Matilda. Tapi ternyata disini. Oh my god. Maiknya masih punya flicker. Selamat pun gak berubah menjadi sun. Tapi kali ini. Maik ke daerah top line. Bakal coba di x-ray. Bakal coba di scan. Apakah jantungnya masih ada bersama dengan tulang-tulangnya. Menuju ke arah belakang. Langsung ada cikgu dengan blazing duetnya. Tapi sangat sekali memucap. Zuriken nya berhasil menumbang. Ada bahkan. Dua player nya hilang. Mace mau kemana. Oh dikejar. Ada wombok. Combo cobro dengan isapan maut dari seorang Alice. Hampir menumbangkan x-ray juga. Iya masih mau lebih kali ini. Tapi bakal ditarik ammo appendix dari seorang x-ray. Dan gak akan terlalu dipaksain dari seorang nix. Karena dia punya resource skill. Dari Luis pun harus mundur terlebih dahulu. Gila. Ke SP kakumennya kayak gitu. Kuat banget. Dan mereka sangat mengandalkan skill dari masing-masing hero ya. Jadi peran pentingnya adalah. Jangan sampai satu hero ada di Dream Max. Ini bolong. Tapi bisa dibilang mereka masih. Ketergantungan sama hero-hero mereka sih. Betul. Itu agak sedikit berat mungkin di line game. Tapi eh di line game. Eh di line game. Di play off. Tapi it's okay. Yang penting mereka harus selesaikan ini dulu. Lolos dulu. Mereka lolos dulu. Urusan belakang deh. Gue dengan hero kenyamanan gue atau enggak. Tapi. Four Mace di arah bottom line. Bener-bener lihat. Dengan lincahnya. Mencoba untuk menggaruk sedikit demi sedikit ke arah seorang Beleri. Tapi Maike berada di dalam rumput di tengah sungai Momoshan. Iya. Dan kali ini dari todak mereka bener-bener harus berhati-hati juga. Karena dari Dream Max mereka ketauan banget. Ini nge-press-nya. Dan aku memang gini sih. Mengakui kalau Luis nih bener-bener comfort banget main high busanya. Dari semua rotasi ya positioningnya. Dia tahu banget siapa yang harus di encar di area Mike Landon. Bahkan lihat Four Mace. Lihat tuh dikejar lagi. Isinya Doki langsung. Para Four Mace. Dia masih punya surikan nih. Ke O gak akan mengejam sepertinya. Bakal ditarik ulur aja. Karena udah ada Moon juga. Yang awalnya bisa aja mau make up ke arah seorang Four Mace. Tapi di atas. Untung ada seorang Homish. Yang klik menerikan jump cepat. Dan bahkan udah ada tiga player bakat. Tepat lihat ekstrem. Kemana kamu. Eh. Gak boleh pulang. Mau nyari goyang. Nah ini. Nah ini. Nah ini. Tepat lihat di arah sana. Gak boleh pulang-pulang dipaksakan. Gila sih. Ini spare. Berarti ini physical damage-nya bakal lebih tinggi lagi. Dari seorang Lewis. Dan aku main banget nih. Gial ya. Yang main 1v1 situation dengan X-ray X-ray. Yang langsung mundur. Eh untuk nyangkut. Untuk nyangkut gak sih? Siapa nyangkut? Itu shadow kill-nya. Kalau enggak itu mati sama Atlas. Oh. Ya kan? Ada Atlas. Nungguin di belakang. Oh ya dia langsung mundur juga ya. Formace. Eh langsung-langsung Formace-nya di sini. Langsung mengarah ke arah Formace. Dan juga Formace-nya gak akan terlalu memaksakan. Karena mereka tahu. Dari Todak mereka kalau paksa teamfight. Kalah sih ini. Oke. Tapi Formace udah menunjukkan batang hidungnya. Dan membuat para pemain Team Dreamaxe. Menggagalkan mereka untuk mendapatkan Sartos. Pengurungan niat mereka. Dwinblad dikeluarkan. Tapi para pemain Team Dreamaxe ternyata pengen. Aduh hantap. Bakuh hantap. Ada Lewis di sana. Dia gak takut. Formace versus Lewis. Kalau coba di goceh. Kiri kanan. Depan belakang. Tapi ternyata udah ada Daemon. Hunkerspots. Dapatkan oleh seorang Cico. Dimana yang ke-8. Cukup lama untuk seorang midlaner ya. Oh iya. Dan kalau kita lihat dari Iwan sendiri. Belum ada Fatal Link. Yang berlalu terimpak banget. Buat Team Todak. Mungkin mencari momen itu. Lebih dahulu. Tapi di atas. Dekabralnya. Bakal coba mundur. Flicker. Saja. Dan mau di backup. Iya. Dijemput sama seorang Javed. Sedangkan itu. Para pemain dari Team Dream Max. Mereka bakal coba fokus karena bottom lane. Karena ada Alice di sana. Udah ada Red Buff. Sorry Orange Buff. Orange Buff. Orange Buff. Oh iya. Mbak Sang Rift. Oh Fatal Linknya. Tapi Fatal Linknya. Ini bakal menjadi tifat yang bakal sia-sia untuk Todak. Lihat. Dan sini ke arah belakang. Gobok-gobok cobrok. Dan bahkan malah ditarik. Membuat Ciku harus tersakut di sana. Sedokil dikeluarkan. Mega guild didapatkan. Dan ini bisa menjadi bencana untuk Team Todak. Malah ditarik sama Ruby. Malah ditarik. Dan remaksnya. Bahagia banget Alice-nya. Cikunya nyangkut tadi langsung. Oh lihat. Mobinya maju ke arah depan dengan flowing blood. Dan bahkan Moonnya. Maka menjadi nyincaran di sini. Iwan. Kalau mundur tapi tidak bisa. Karena dia gak punya result skill apa-apa. 4 Mace di sini bakal bisa di wipe out ke. Oleh teman-teman dari Dream Max. Oh dan omis. Ya Mobisnya sakit banget loh. Bener-bener itu disepan. Gitu-nya sakit banget loh. Jadi parah ulang. Jadi lapar ya Bun. Lalu kalian lihat. Mereka juga gak mau memasakkan dari Dream Max. Karena mereka tahu. Kalau mereka mengulangi kesalahan mereka di game yang kedua. Itu bahaya banget. Iya bener-bener banget. Mereka pede boleh tapi jangan pede banget ya. Wih udah punya. Pede aja. Ini bisa dibilang kayak pemain-pemain dari Dream Max. Ini mereka sudah mulai menyesuaikan juga. Oh berhasil. Ini adalah salah satu mungkin strategi rahasia mereka juga gitu loh. Bisa jadi bisa jadi. Mereka ninggalin format mereka yang lama. Mereka langsung nge-reset semuanya. Hmm. Dan ini sudah terbukti. Dan ini sangat efisial sekali. Pergerakan-pergerakan hero-hero dari Dream Max. Pemain kuncinya berarti Hayabusa ya. Hayabusa. Intinya adalah di Hayabusa. Hayabusa hanya dapat. Teman-teman yang lainnya bisa main. didgetik. Ternyata ada homies di sana. Ibu akan coba terhisap. Launtas karam belakang. Lasura fatali. Malah senang, tapi windblow dan windbladnya. Wow. Bagaimana coba sidang tadi dapatkan kali ini? Lihat. Munda darah belakang. Oh my god. Masa ada silu kill karam belakang. Menteri sama tambah dijemput. Luen last hit. Eone juga masih disertai Louis Karam formes. Dan ternyata 2 hero dari team Todak berhasil caput. Wah itu tadi ada windblow sama ini ya? ya ya menblad-blad dari seorang Moon kan Iya jadi pasti tarik itu enggak sempat untuk reaksi lagi reaksi nggak bisa keburuk-keburuk aja sih kayak sayang banget lumayan nih cipunya udah bisa balik deh cipunya udah 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 bisa lagi di Max udah bisa balik coba lihat ini udah harapan terakhir di todak memang kuat yang paling-paling main-main blownya yang bisa mengacaukan 3-max kalau saja winblownya kena ke arah duis dia kangkat ke atas dia itu langsung hampir bisa dipastikan hilang gitu loh yes bukan hanya itu aja X-ray kali ini masih bisa keliring minyak di arah top-line tapi satu dan dua pemain 3-max belum hadir cipunya untungnya terpikop karena kalau tidak itu bisa menjadi lot untuk tim todak karena apalagi dia akan dapat masih di bom menit 12 ya harusnya masih bisa ditahan pasti bisa tapi udah udah di atas nih udah di-enhance siapa yang bakal nyenggol pertama kali untuk Lord yang ter-enhance sementara kayaknya ada ini ya ada perkelahian di bottom-line iya benedetta sama Alice ya lagi kita kejalan bicara sekarang oh benedetta nya malah mau ngecek ke arah ini kayaknya para pelbahnya ini kayaknya mau urusin ke arah ini tapi kali ini lihat lightingnya bakal coba ini saatnya mereka teamfight sih atau pancing lot sih harusnya lihat munia yang bakal ditargetkan dan bangun masih bisa mendorong dengan ada satu window yang manis banget itu tuh kan mereka mereka pasti masukin ini momentum mereka lihat mereka mau bet sih mereka bener banget ultimate nya masih agak cukup lama tapi X-ray disana Louis ternyata terkena damage langsung ada shadow kill ini sangat terbagi dengan adanya satu buah minin dan ternyata tertangkap oleh seorang Cabral masih bisa bertahan Louis yang harus tumbang wah Lasit masih bisa kabur di tengah sana masih ada kilisri yang mendapatkan seorang Maike terpisah dari drone kita lihat ada dua fight yang berbeda dan membuat remakes Kak Brazil mendapatkan Lordnya kali ini reset kembali untuk kedua belah tim well play dari Brazil dan juga Malaysia iya bisa dibilang kayak ini momennya memang agak sedikit sulit ketika Louis udah mau masukin ke arah last game ini bakal fall off tapi ngeliat formation bakal kembali kejar dengan dia homies dan juga flowing blood kak enggak dia bakal coba tahan dulu karena memang momentum Lord ini penting banget mereka gak bisa terlalu jauh dari zona Lordnya di area atas Wife Ray sakit banget tapi ya ini satu momentum yang wajib tuh dicari ya bagi masing-masing adalah bagaimana cara untuk bisa sabarkan Lord ini eh merasa Dream-nya sudah mulai bunder-bunder lagi iya makanya aku bilang gara-gara hilang satu momentum tadi udah mulai dibalikin loh harusnya gak boleh ini maksudnya oke dia hilang momentum tapi sabar gitu loh iya mereka maksain banget sih masalah yang mau dipik tadi Ruby Ruby kan cukup berat apalagi di area late game gini ya mungkin kalau misalnya udah ketahuan ada NOD atau apa oke lah ini kan gak ada NOD mungkin sisinya cuma dari jauh hat sama ini doang itu satu terus kedua-duanya ada hero milik iya jadi mereka tempel plus ada satu minion janggul tadi iya itu darahnya yang langsung kalau misalnya hero doang sih mungkin bisa mati ya iya tapi tiba-tiba sekali muter dapatnya setengah hampir setengah gitu loh nah langsung aja di arah mid lane kali ini masih coba untuk bertahan apa sih enggak apa sih untung ada kaca terima kasih akrilik aduh dan kalau kita lihat disuruh mereka masih harus cari momentum lagi sabar banget dari remakes mereka gak boleh terlalu maksain juga karena kalau mereka terlalu terburu-buru mereka gak ngincer ke target yang tepat wah itu kerugian sih iwannya apalagi sekarang masih punya fataling plus flicker benedetanya juga masih bandel lagi mereka bisa aja paksain sebenernya si iwannya untuk keluarnya di soft skill terlebih dahulu kali ya mancing mungkin iya pasti ini bakal memancing keributan harusnya dari Nyx cari iwan sih karena ini kan pakai purify 90 detik doang nanti cari iwan dibawah masih rame-rame masih keduaan ini jadi pengalian isu dia gitu loh waduh tapi dari belakang Louis harus coba kabur karena kalau enggak ini bakal bisa menjadi bencana dia bisa disikat sama seorang benedetta tapi di sisi light udah ada ultimate yang dibuka oleh seorang Matilda iya silahat aja kali ini oke sabar 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 kali ini Ciko masih coba untuk melakukan parpa bakal terlebih dahulu dan masih bisa digoceng ada format disana udah dibuka sabral coba colek-colek memilih untuk clear minion dulu kayaknya dari kedua belah tim ngapain telah terburuh oh blubah parpa buffes tadi parpa buffes bakal coba dicoba coba cari dan ternyata diamankan oleh seorang Louis dengan cukup cepat iya dan langsung meletasi lagi dari seorang benedetta nya masih bisa mengamankan double buff dari seorang Louis di sini Ciko belum mulai dapetin ini dia sengaja todok sengaja ini sih ngepalanin tempo dia iya sengaja drag ke arah late game banget meskipun ya memang Dream Max juga punya homies kan iya itu pasti motivasinya ayo ayo kita bisa menit 60 kita menang yuk let's go gak gitu dong ayo 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 ini om bawa nih om bawa nih ini om bawa nih om bawa nih menit 60 kita late game ayo 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 itu bener-bener late game hmm hmm langsung saja langsung clear mainan dari 4mace masih sabar Ciko nya kayaknya item nya udah kuat uh win of nature lumayan berat untuk Louis dan udah ada queen swing sekali ini langsung dari 4mace udah dihisah-hisah tapi 4mace nya udah mulai lumayan tebal udah gak terlalu ngerti dikot tapi ternyata Michael melakukan kesalahan tapi untuk kemasan immortalisi Fatali udah keluar gak? ini bisa menjadi pembalik keadaan untuk Toda karena udah gak ada Fatali arah belakang Louis menggoceng satu orang ngilang dari Simprimate dan ternyata Blancing 2 yang terlalu sakit terlalu sakit lihat omisi yang baru datang mulai dihisap Louis harus kabur dengan Quacheno nya oh Moon nya bagus banget nih Kak Per lihat membuat para pemain dari 3mx kehilangan 3 playernya terlalu sakit avatar mengendali angin terakhir membuat permainan ini menjadi lebih asik iya dan maka lihat Sableng gak bisa berbuat apa-apa bersama dengan Louis di zoning habis-habisan dan maka ditarik Emel Vendit dari seorang X-Ray langsung penumbangkan Louis aja ada ini udah bakal sulit bang terlalu sih wah Dream Max mereka kehilangan momentum lagi dan lagi sama seperti di game yang kedua ini bencana ini bener-bener bencana untuk Dream Max lihat mereka masuk satu persatu Shadow Hill bahkan Louis sendiri lihat dia udah gak bisa ngapa-ngapain lagi Moon nya langsung hilang Winter nya dipakai gak tadi? enggak enggak ya? enggak ya? kalau tadi langsung pakai Winter masih bisa lah harus siapa di Reemoon kan? Homies oh Hemies enggak 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 Homies gak punya Winter pake gak ya? kayaknya enggak deh soalnya dia langsung di Wind Blown sama si Moon kan langsung naik ke atas langsung naik ke atas tadi tuh pokoknya animasinya cuma naik turun naik turun naik turun naik turun di Fatalink lah ya kan kena Wind Blown lah wah ini udah load yang kedua ini berat sih kita lihat ya load yang pertama yang udah di enhance ya tuh ada Winter kan? iya tapi gak dipakai iya oke Fatalink dikeluarkan karena seorang Michael tapi kali ini ada Homies di arah Bottom Line beratnya menumbangkan satu Michael yang ditumbangkan mereka gak ada tank ini bencana untuk Team Dream Max tiga lane yang berbeda mendorong ke arah belakang ini Bitter di arah Bottom Line udah setara patah arah terakhir dan kita coba mempunyai tahan di arah Miss Land mau bencana wah tapi akan jadi sedikit sulit kali ini karena sudah ada masih ada Moon yang posisinya bagus banget gari ngincer ke arah belakang bener-bener gak ada yang bisa nyentuh Moon nya sama sekali tapi kalau kalian lihat Louis nya bakal langsung ngincer ke arah Chiku yang bakal dicari dengan Coach Shadow tapi masih ada melising duet dan bakal dikocek kali ini Louis where are you going? salah jalan sepertinya dan Louis nya harus tumbang gak bakal bisa kemana-mana karena dia udah 4 kali ini Coach Shadow Louis nya tumbang mencoba mendapatkan seorang Chiku ditungguin gak tuh? malah ditungguin dan birahi kali ini membuat dia masuk ke lubang yang salah karena dia harus tumbang ketika teman-temannya harus mencoba mendefense sekali lagi gak liat Fataline dikeluarkan dekat baik last tuh ada ultimate dari seorang bela ditambahkan kali ini pemisnya mundur ke belakang gak ada seorang hayabusa menengah kurang animus dan liat lagi dan lagi masih udah gak masih mendapatkan Moon Moon MVP untuk kali ini Chiku masih duet karena belakang gak berhasil mendapatkan baik ke one last scene menuju karena ini peter yang ada dari 3 back memutuskan tapi masih mau mendapatkan satu lagi homies nya bakal langsung di take down begitu saja mendapatkan turret base juga di area mid ini kemenangan sepertinya udah di depan mata untuk tim Toda karena kalau kita liat 25 detik lagi dan bakal 40 detik untuk seorang homies untuk respon kali ini gak akan dipaksakan oleh teman-teman dari Todaka ini karena Luis nya juga udah muncul dipaksakan di area bottom lane walaupun mereka gak dapetin base nya tapi mereka pasti mencoba untuk mendapatkan satu buah turret lebih dahulu ada Iwan disana menunjukkan sama Luis ternyata gak berhasil mendapatkan satu buah patah link langsung coba dihacar kembali dia berhasil dengan cara belakang Luis nya gak bisa bertahan mencoba ditambahkan asap mempunfons masih bisa ke arah belakang dan kabur dan di kiku fokus karena base nya dan di sisi harus pulang ke Brazil naik kereta di sini Todak berhasil sebetulnya budget game yang ketiga dan berhasil melaju ke babak selanjutnya dengan permainan yang cukup keras what a epic comic from Todak Malaysia wow 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 kalau kita lihat dari Dream Max lagi dan lagi mereka kehilangan satu momentum dimana ketika udah satu ada satu tamparan untuk tim Dream Max mereka udah mulai kewalahan mereka udah mulai bingung mereka selalu maksain team fight yang sebenarnya kalah jumlah dan itu membuahkan hasil yang tidak bagus untuk Dream Max sendiri iya dimana momen-momen yang sangat menentukan tadi ada ketika blazing dua tiga